Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel Gigi Aditya Mungkin sudah cukup lama saya gak bikin konten video Ya karena saya baru repot dengan Gading Nah konten kali ini saya mohon maaf kalau saya membahas tentang lensa 800mm lagi ya Mungkin saya sudah hampir mau satu tahun menggunakan lensa 800mm Tentunya untuk memotret white life Nah jadi tidak hanya sekedar review Apa ya Sekilas saya menggunakan lensa ini Tapi mungkin sudah cukup banyak pengalaman Beberapa pengalaman yang saya lakukan selama satu tahun menggunakan lensa 800mm Untuk memotret Gading Objek apa yang pernah saya potret mungkin di konten-konten sebelumnya Teman-teman sudah pernah nonton Kayak momotek King Fischer Terus orang Terus ada Ada apa lagi ya Ada apa lagi Burung apa Burung apa Burung kakak tua Terus Oke tadi sampai saya menyebutkan beberapa burung yang saya potret, saya ulangi lagi kayak King Fischer, burung elang, burung cokok, lalu ada lagi Di situ, banyak, banyak, mancret, gading baru sakit ya, baru sakit, gadingnya air, latunya air, balik lagi, terus ada burung pelekok, paling banyak memang burung pelekok ya burung pelekok paling banyak ya, banyak, terbang, 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 terbang besar Oke, terus beberapa bulan yang lalu, mungkin bulan yang lalu, bulan, bukan bulan sapit ya, bulan Juni, bulan Juni sama motret teman-teman di Dos, tinggi, tinggi, pas malam, mau tidur, mau tidur, mau tidur, bangun iya bangun, oke, terus saya memotret burung pentet di kaki gunung Merapi dengan teman saya mungkin kontennya juga akan menyusul ya, atau mungkin saya akan posting seduluan oke, balik lagi ke temanya adalah review lensa 800 mili dengan F11 sangat recommended atau tidak sepatu biru, sepatu merah, sepatu kuning, sepatu hijau, tapi ada sepatu paling aku suka, sepatu teling memang memang namah papa, 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 di sana, sini, enak sana kasih iya hahaha gading konser lagi oke pembayain soal mid lensa 800mm V dengan diafragma 11 11 apa sebelum saya ulas nanti teman-teman juga akan saya iya saya cek saya perlihatkan ada air jadi digit oh iya itu ngelas hahaha itu ngelas itu bapak ngomong dulu ya oke jadi lensa ini fit 800mm jadi kalau di full frame iya kalau kita pakai APS-C misalkan pakai R7 atau R7 atau R10 itu mungkin akan mungkin akan jadi 1200mm jadi teman-teman jangan iya bentar nih baru ngomong bapak bentar ya jadi kalau jangan khawatir teman-teman kalau pakai 800mm disini sudah ada AFA sorry stabilisernya jadi di lensa sudah ada stabilisernya kalau seri EOS R iya 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 nah jadi teman-teman jangan khawatir dengan jarak seperti itu walaupun pakai hand help saja kita pakai tangan saja itu cukup membantu ketarannya tidak terlalu banyak jadi misal kita pening dengan jarak tertentu itu masih bagus asalkan jaraknya semakin mendekat objeknya itu juga agak susah karena semakin besar semakin besar kalau kita nggak bisa ulir nih kita hanya pakai fix 800 mili oke sebelum kita ngomongin soal hasil-hasil dan keuntungan keunggulan atau kekurangannya ya dari lensa ini kita ngomongin dari bentuknya dulu bentuknya ini kurang lebih ya ini kurang lebih oke kita lanjutkan lagi bahwasannya ini lensa bahannya ini ada plastik nah ini kalau kita mau menggunakan pastinya ini ada locknya ya Nah ini bisa diulir ini plastik nih ini plastik terus di bagian ini di bagian duduk tadi di bagian ujung lensa ini ini kayak semacam kayak kulit jadi sangat sangat nyaman sekali ketika ada nama ya injak iya ya injak yaitu dulu ya jadi pada lihat kalau untuk head health sangat nyaman sekali jadi kesep ya kayak gitu oke ini dari segi bodinya jadi dengan harga sekitar 16 jutaan 16 sampai 18 jutaan dengan diafragma 11 vokaliknya 800 mili aku rasa untuk memotret buat raf mulai pagi hingga sore itu sangat-sangat sangat recommended apalagi kalau dengan sistemnya dengan ISO tinggi saya pernah coba sampai ISO 12.000 itu juga saya gak bermasalah karena kebutuhan saya hanya pasti untuk posting cuma kalau untuk dicetak saya juga pernah-pernah bahwasannya juga tidak terlalu bermasalah kalau sesuai ukurannya kalau misalkan di crop itu baru kelihatan di crop dipotong 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 nodok nodok oke ini dari segi fisiknya sekarang saya akan ngomong soal kita akan ngomong soal ini coatingnya coatingnya aku rasa sangat baik sangat bagus karena sudah saya buktikan bahwasannya itu untuk memotret biasanya kalau lensa Canon yang ringnya silver yang seri STM itu pasti ada efek garis di pinggiran objek yang warnanya ungu kebiruan apa ya lupa namanya duduk keting duduk nah tapi di lensa 800 mili ini saya akuin tidak ada saya lebih suka memotret backlight dengan lensa ini dan terbukti ada sampel-sampel dan ada foto-foto yang nanti saya akan saya slide mungkin teman-teman juga akan melihatnya bagaimana kualitas aslinya saya memotret backlight itu ada adakah halo halo di setiap objeknya nah dan ini lensa ini tidak mengeluarkan halo itu dan ini menjadi salah satu daya tarik saya terus ISO berapa saya menggunakan dikala pagi pagi katakanlah semulai dari setengah 6 ya itu saya biasa pakai ISO 2500 itu tergantung lightingnya ISO 2500 itu itu saya bisa mencapai speed 1600 kalau dapat bikin under lagi masih kualitas 2000 juga masih mau nah dengan diafragma 11 teman-teman nah seringkali kalau ah F nya besar nanti kita pasti gambarnya noise terus pengaturan objeknya cek gak bukeh bukeh kawan jadi kalau tergantung kita memotret objeknya siap bunyi seperti itu nah kalau terus dengan harga sekitar 16 juta ini kira-kira kira-kira bagus gak untuk lensa lensa ini sangat bagus menurut saya karena untuk memotret white life seringkali kita harus mengeluarkan iya mengeluarkan uang cukup gede untuk beli lensanya aja tapi dengan lensa ini kita sudah bisa memotret white life white life iya jadi pas kondisi hujan saya juga pernah memotret memotret ulang dengan lensa ini tentu saja kalau kondisi hujan teman-teman pasti tahu kondisi agak redup juga ISO nya 3200 saya gunakan pas memotret burung takur pun saya menggunakan ISO sampai 6400 bahkan 10.000 hanya demi mendapatkan freeze nya burung saat dia terbang kalau pas nengger aja kita pakai speed 500 pakai 200 sudah beres sudah tajam banget kalau ini cuman karena ambisiusnya saya dalam dunia white life ingin selalu mendapatkan sebuah momen nah pada akhirnya detail ya agak berkurang karena noise nya itu tapi gak masalah agak nge-grain kayak gitu gak masalah karena kita dengan 800 mili oke untuk lensa ini jarak terdekatnya itu sekitar 5-7 meter itu jarak terdekatnya ya mungkin 5 meteran ini jarak terdekat 5 meter untuk memotret kingfisher cukup bisa agak close up teman-teman ya cropping nya paling hanya 20% sudah sangat detail sekali nanti akan saya tunjukkan beberapa foto yang saya portrait dengan jarak terdekat dan jarak terjauhnya saat-saat backlight juga saya portrait juga memang kalau memotret kingfisher itu di alam liar ya ini tanda kutipnya di alam liar kita harus sembunyi-sembunyi apalagi kalau cekakak jawa itu juga sama harus apa ya harus dia harus sembunyi-sembunyi dan kita harus lebih dulu di tempat itu oke teman-teman yang pertama adalah tadi mungkin kurang lengkap saya sebutkan di video awal keuntungannya adalah satu dari bentuk fisik lensa itu tidak terlalu berat dan sangat ringan dengan vokaler 800mm F11 di bodinya juga semacam kayak kulit ya gitu kulit sintetis mungkin ya terus bodinya plastik terus untuk yang ringnya itu dari besi juga dengan diafragma 11 mungkin teman-teman kalau ngomongin diafragma 11 itu biasa untuk memotret lens game tapi ini untuk memotret white life berarti kalau memotret alam liar sesuatu yang bergerak membutuhkan speed yang tinggi kalau membutuhkan speed yang tinggi kalau diafragma 11 biar lebih terang berarti kita menggunakan ISO yang tinggi juga oke mungkin kalau kita menggunakan kamera-kamera seri yang lama ISO 1600 ke atas kita sudah geleng-geleng kepala ya cuman kalau sekarang di era-era sekarang dari Rami Rollers untuk ISO mungkin kita masih dikatakan aman di 6400 bahkan 10.000 tergantung kamera apa yang kita gunakan dan kelemahan dari ISO tinggi itu memang kalau di crop memang agak terlihat grain cuman kalau tidak banyak di crop aku rasa sangat aman sekali grainnya juga sangat tipis oke foto ini adalah foto burung blekok di salah satu tempat di Skuarjo dulu masih banyak sekali burung blekoknya cuman sekarang sudah sedikit entah kenapa atau memang baru migrasi ya saya kurang tahu nah itu ada sebuah moment jaraknya ini cukup jauh saya menggunakan lensa 800 mili di waktu sore hari otomatis otomatis ISO nya sorry itu tidak terlalu gerak ya itu saya pakai ISO 1000 dia fragment 11 speed nya 1 per 800 nah karena ini pada waktu itu mungkin saya sangat awam sekali dalam web fotografi jadi saya memotret web itu selalu berpatokan bahwasannya selalu menggunakan speed tinggi tapi setelah saya sharing dengan teman-teman menggunakan speed rendah juga menarik untuk mendapatkan sebuah motion untuk detail nya mungkin saya akan zoom sekali oke ini zoom zoom 100% ya oke zoom out ini 27% ini saya zoom 100% nah kondisinya seperti ini kalau saya zoom 100% jadi masih aman ini juga di bagian setting kamera tidak saya sharp sharp nya tidak saya sharp nya tidak saya tambahin masih normal karena saya sendiri jarang-jarang otak atik kamera dari pabrikan tinggal pakai gitu aja oke seperti inilah gambarannya untuk foto burung bekok dan saya akan perlihatkan foto yang kedua ini ada tikusan alis putih nah ini memang jaraknya sangat dekat mungkin kurang lebih 5-7 meter ini saya sembunyi di memotor di waduk cengkelit nah ini saya menggunakan ISO 500 karena memang siang hari kecepatan masih sama 1 per 800 detailnya kayak gini ini menggunakan lensa RF 800 ini terus untuk bokeh nya mungkin beda ya kalau kita menggunakan F5 5,6 mungkin ada 4 atau bahkan 2,8 aku rasa 2,8 nanti lensanya sekide kapan jadi ini saya menggunakan F11 bukehnya masih seperti ini jadi masalah bukeh atau tidak itu tergantung jarak kita memotret oke oke lanjut ke burung blekok lagi burung blekok ini ngomongin soal detail lagi ya oke detail segitarnya seperti ini oke ini backlight ya saya mau awan istilahnya ini matahari dari sisi kiri dari sisi kiri ini pas ada di shadow cuma pas bumblekoknya mau menyantap ikan tau-tau trip ratanya cukup tinggi sehingga kayak menutup di bagian kepala aku rasa ini ada foto yang unik dan teman-teman ingat ini menggunakan ISO 640 speednya 1 per 2000 oke kita zoom segini masih baik ini zoom 100% jadi teman-teman jangan khawatir kalau tinggal edit untuk urusan cetak ini sudah di zoom 100% masih bagus insyaallah untuk cetakannya masih aman oke lanjut di nah ini sama sebenarnya saya motor di waduk cengkwek di waktu sore hari nah kebetulan dapetin ada semacam bangau besar banget warnanya hitam oke ini saya zoom 100 juga 100% kayak gini dan teman-teman bisa lihat sendiri ini saya menggunakan ISO 8000 oke jadi teman-teman mungkin teman-teman bisa lihat sendiri ini ISO 8000 hasilnya seperti ini cuman ya detail detail pasti hilang ya saya cuman gak apa-apa jadi kalau urusan noise kita pasrahkan ke noise reduction atau proprietor itu juga bisa oke yang penting momennya dapat kalau saya oke tadi ngomongin soal momen dan ISO ya ISO nya kalau ISO tinggi berdampak noise atau enggak jadi burem atau enggak ya burem pasti cuman ya seperti ini masih halus masih sangat halus menggunakan EOS L6 oke dan kalau untuk urusan face detection animal dan focus tracking kita track tracknya focus trackingnya dan servo kita aktifkan jadi fokusnya selalu selalu di mata hiwan itu tapi ada syaratnya juga syaratnya adalah backgroundnya tidak ada ranting-ranting atau polos di langit di langit di apa di mantai jadi backgroundnya polos tapi kalau ada objeknya mesti ada ranting-ranting pohon ada bukeh-bukeh cari cahaya itu juga mempengaruhi hasilnya misalnya focus trackingnya agak ngaco oke dan ini adalah salah satu foto saya menggunakan ISO 1600 diafragma 2005 diafragma 11 speednya 1 per 2500 dengan tujuan saya ingin mendapatkan foto yang freeze seperti itu ini burung keket babi yang lagi mau mendarat oke lalu kita ngomongin soal focus trackingnya juga dan ini adalah burung kingfisher yang small blue kingfisher yang mau pindah tengket aku rasa ini foto yang unik jadi untuk focus tracking face detection untuk deteksi wajah hewan itu aku rasa sudah akurat lalu untuk yang ini karena saya ini pertama kali dan mendapatkan foto ini dan terlihat tajam sekali ini isinya 2500 F11 1 per 6400 cepatannya segini baru bisa freeze untuk memotet kingfisher tapi masalahnya adalah ini apa sayapnya gak kelihatan satu dan ini sudah saya zoom 100% dengan ISO 2500 oke untuk ngomongin soal detail nih teman-teman ini kurang lebih jarak 5 meter 5 sampai 7 meter ya objeknya segini sudah cukup gede crop 100% terlihat besar dan detail detail bulunya juga terlihatan oke sekarang menuju ke foto yang backlight keuntungan atau istimewanya lensa 800 RF ini 800 mili RF ini adalah memotet blacklight tapi tidak menimbulkan sebuah outline warna ungu dan lain sebagainya ini sangat terlihat jelas ini adalah simbol rim light ini rim dari cahaya matahari karena ini saya memotet backlight oke nah sekarang ini juga sama ini saya memotet backlight tapi masalahnya adalah ini objeknya terlalu kecil dan saya juga menggunakan ISO 1250 speed 21 per 2000 ini kondisi sudah saya pastikan pasti panas kalau speednya saya tinggi oke nah terus akurat gak foto untuk tracking kami tracking objeknya nah ini ada king visor kebetulan dia terjun cuman masalahnya bentuknya memantapi saya ya oke nah ini pas posisi nyebut juga ISO 1600 600 F11 speed 1 per 32 oke nah ini luar basah-basahan oke ini saya memotet di alam dia jadi ini bukan setting oke ngomongin tadi kalau menggunakan F11 ISO pasti tinggi sudah pasti sudah saya tunjukkan bagaimana granny dan ini di siang bolong saya di bawah rimpunan pohon di tengah kota ada burung takur ungkut kita memotet bareng-bareng sama teman-teman mungkin bisa cek video saya sebelumnya oke ini saya menggunakan ISO 3200 ISO 2200 dengan speed 1 per 4000 nah ini hasilnya grainnya cukup tebal tapi kalau momen-momen ini jadi bagus nah jadi ulasan foto-foto yang sudah saya perlihatkan ini adalah salah satu sampel menggunakan EOS R sering menggunakan lensa RF800 jadi teman-teman kalau mau belajar white live dengan lensa 800 ini bisa langsung cek kalau kameranya Canon oke oke teman-teman kalau ada yang ditanyakan dimohon untuk memberi komentar dan bisa juga buat teman-teman lainnya mudah-mudahan apa yang saya ucapkan hari ini bisa menjadi keberkahan untuk kita semua dan diberi kelancaran dalam segala hal dan keselamatan oke terima kasih akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati